Intro Ketua Badan Narkotika atau BNK Kabupaten Bungo, Haji Safrudin Dwi Aprianto SPD turut menghadiri dan membedakan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkobat yang bertempat di Ruang Aula Kantor Lurah Tanjung Gedang pada hari Rabu 5 Agustus 2020. Dalam sambutannya Ketua BNK Kabupaten Bungo menyampaikan jika kegiatan seperti ini memang harus sering dilakukan agar masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Beliau pun sangat mengapresiasi pemerintah Kelurahan Tanjung Gedang yang telah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan penyalahgunaan narkoba. Kemudian beliau pun berpesan agar generasi muda khususnya di Kelurahan Tanjung Gedang agar lebih memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif seperti berkarya dan dapat membanggakan nama daerah. Pada kegiatan ini yang menjadi peserta pelatihan adalah para pemuda serta tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Tanjung Gedang untuk pengisi kegiatan atau narasumber berasal dari pihak BNK dan Polores Bungo. Tujuan untuk mengadakan penyuluhan tentang narkoba di Kelurahan Tanjung Gedang yang selama ini yang kami impi-impikan rupanya hari ini terlaksana dan dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Langsung. Untuk itu kami ingin mengajak kepada pemuda-pemudi yang berada di Kelurahan Tanjung Gedang supaya bisa mengetahui dampak daripada narkoba itu apa impasnya buat kita. Saya selaku Bapak Bisa Kelurahan Tanjung Gedang sangat mendukung dengan adanya penyuluhan narkoba ini. Semoga remaja Kelurahan Tanjung Gedang ini terbebas dari narkoba. Kegiatan penyuluhan bahaya narkoba ini dilaksanakan selama dua hari yang dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Sedangkan dana kegiatan berasal dari dana alokasi umum atau DAU yang disisihkan untuk mengadakan kegiatan penyuluhan. Pihak BNK dan PMD Kabupaten Bungo telah bekerjasama dengan memberi himbawan kepada setiap pemerintahan busun atau kelurahan yang ada di Kabupaten Bungo supaya segera melakukan penyuluhan di daerahnya masing-masing. Ini diadanya penyuluhan narkoba ini tadi adalah kurangnya istilahnya generasi muda baik itu pemuda remaja itu tadi mengonsumsi narkoba tersebut. Peserta itu dari pemuda remaja lembaga adat RTRW jadi itulah untuk ke depannya nanti mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan ini tadi bermampaan bagi remaja pemuda pemudi yang ada di kegurahan Tanjung Gedang ini. Kita akan buat nanti peraturan bupati dan turunnya peraturan desa, dusun, kelurahan bahwa sekarang ini bahaya penyuluhan narkoba ini sudah menjadi bahaya latin dan ini sudah status kita darurat narkoba untuk negara kita. Nah untuk Kabupaten Bungo sendiri kita pada ranking 2 dari 11 Kabupaten Kota di Provinsi Jambi yang ranking satunya Kota Media Jambi. Nah oleh karena itu upaya kita dari BNK karena kita masih lembaga di bawah pemerintah Kabupaten kita hanya bisa pemberdayaan dan membantu rehabilitasi korban. Nah untuk penindakan sendiri kita kembalikan kepada Sat Narkoba Polres Bungo. Khususnya saya menyimau kepada generasi muda Tanjung Gedang untuk mengingat, saling mengingat bahwa bahwasannya narkoba itu sangat bahaya untuk generasi muda kedepannya. Tim Liputan Buana TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!